PKS DPR RI menggelar acara grand final Lomba Baca Teks Proklamasi mirip suara Bung Karno yang dihadiri oleh 20 peserta dari 20 provinsi. Acara tersebut digelar fraksi PKS dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Lomba Baca Teks Proklamasi mirip suara Bung Karno merupakan salah satu program unggulan fraksi PKS yang diadakan setiap tahun dalam menyemarekan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menyampaikan tujuan adanya perlombaan ini sebagai bentuk tanggung jawab fraksi PKS untuk mengokohkan nilai kebangsaan dan patriotisme seluruh anak bangsa. Acara grand final Lomba Baca Teks Proklamasi ini merupakan juara-juara pilihan di tingkat provinsi dengan total 20 peserta yang berasal dari 20 provinsi. Jadi Lomba Baca Teks Proklamasi mirip suara Bung Karno ini adalah salah satu program fraksi PKS atau program unggulan fraksi PKS. Setiap tahunnya ini selalu kita lakukan. Jadi selain juga ada lomba-lomba lain, baca biografi para tokoh bangsa, para pahlawan nasional, itu juga kita lakukan. Tujuannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab fraksi PKS dalam mengokohkan nilai-nilai kebangsaan, dalam mengokohkan militansi, patriotisme kepada seluruh anak bangsa. Tentu kan memang banyak caranya, tapi ini bagi kami, program ini kami meyakini bahwa dapat meningkatkan semangat. Minimal pesertanya antusias diikuti dari 20 provinsi. Jadi berjenjang, jadi provinsi dalam suku provinsi, DPW PKS, fraksi PKS setiap provinsi bikin, kemudian juara satunya dikirim ke pusat untuk jadi ikut grand final. Cazuli berharap acara ini dapat menjadi gemah semangat proklamasi dan semangat kemerdekaan. Dirinya juga menambahkan bahwa terselenggaranya acara-acara ini bisa memunculkan proklamator muda untuk membangun bangsa di era sekarang. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.